Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terusyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikarniakan anugerah yang begitu banyak Dan mudah-mudahan semua anugerah itu Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Hikmat-hikmat yang ada bisa Allah tetap pelihara Dan yang belum ada Akan Allah datangkan sebagai hadiah Dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam semoga selalu Dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Salam dan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar? Sahabat semuanya, terima kasih Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walang hafiyar diberikan ilmu yang bermanfaat Sekian harlem toibah di kaburkan hajid baiknya Iqtri ma'am al-saleh Ya kali ini kita akan bahas satu hal yang sangat penting sekali Yaitu tentang Presentation Skills Keterampilan Presentation Kenapa keterampilan presentasi ini Menjadi penting Karena semua orang yang ingin naik kelas Harus jago berbicara Untuk mengumumkan ide, gagasannya Sehingga bisa dipahami oleh orang lain Bagaimana cara kita untuk melakukan presentasi Ini yang akan kita bahas Dalam beberapa kesempatan ke depan Ini ya Mengapa presentasi skill itu menjadi penting? Ini pertanyaan kita Kalau kita tahu Bahwa ini list ya Dari daftar-daftar ketakutan orang Amerika Ternyata public speaking berbicara di depan umum itu menempati posisi nomor dua Jadi banyak orang yang sangat takut berbicara di depan orang Ini merupakan sebuah fakta yang cukup menarik Bagaimana berbicara di depan umum itu Bagi orang Amerika itu sebuah hal yang menakutkan Yang pertamanya ular Berat badan berlebih Teman sekalian Kenapa public speaking ini menjadi penting? Karena semua manusia butuh sarana berkomunikasi Butuh menyampaikan gagasannya Setiap ide-ide gagasan perlu disampaikan dengan baik Dan ditangkap oleh orang lain sama seperti apa yang ingin kita sampaikan Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan Itu tidak sesuai tangkapannya dengan apa yang kita inginkan Jadi penyebab konflik terbesar itu biasanya dua Satu salah paham dan paham yang salah Kita harus menguasai public speaking Kenapa public speaking jadi penting teman-teman semua? Semua orang hebat coba diamati adalah jago berbicara Termasuk Nabi Muhammad SAW Salah satu sifat karakternya adalah public Dia pandai menyampaikan sesuatu Mendelivery Nasihat-nasihat Pesan-pesan yang bisa menyentuh bagi orang banyak Mudah-mudahan kita semuanya dikarunakan Desain yang pasti tersebut Untuk menebarkan kebaikan Oke Kita akan bahas selanjutnya Public speaking Nah oleh karena itu 70% dari semua pengalaman orang Ya pasti grogi Betul? Apakah Anda juga merasakannya? Ketika ingin berbicara di depan umum Akan merasa grogi Itu hal yang normal Ya normal Jadi semua pembicara public Yang bagus Yang sukses Itu awalnya pasti grogi Untuk berbicara di depan umum Ya itu yang normal Jadi berbicara Ketika nervous berbicara di depan umum Depan hal yang banyak Itu suatu hal yang normal It's normal to be nervous Tapi bagaimana cara kita mengkiati Agar itu tidak terlalu jauh Jadi bagaimana cara kita Meminimalisir Rasa gugup kita itu Kemudian bagaimana meningkatkan Kepercayaan diri kita Dan memiliki personality yang kuat Apakah Anda siap? Ya kita akan bahas Mari kita mulai Sudah siap semuanya? Are you ready? Pertanyaan pertama What is a presentation? Semua mungkin sudah sering Apalagi mahasiswa Sering diberikan tugas Untuk presentasi Betul? Dosen kadang-kadang Memerintahkan Mahasiswa untuk membuat Sebuah makalah Karya tulis Kemudian dipresentasikan Bagaimana cara kita Dipresentasikannya? Mungkin yang sales Yang kerja di kantoran Juga dipuntuk bosnya Atasannya Pimpinannya untuk Buat suatu konsep Kemudian mempresentasikannya Ya Presentasi skill Ada satu skill Yang sangat penting Dalam dunia usaha Dunia kerja Dan era saat ini Bagaimana cara kita Mempresentasikan? Ini adalah Yang harus kita bahas Kita akan lihat Pernahkah kita melihat Ketika presentasi Banyak orang yang tertidur Lihat tertidur Jadi orangnya berbicara Kemana Ternyata yang dibelakang tertidur Kenapa hal ini bisa terjadi Semuanya Ini yang akan kita bahas Kenapa banyak orang yang Ketika presentasi Sebagian tertidur Bagaimana dia Presentasi kita lihat The British Imposed a lot Of unpopular Taxes On the American Colonists And didn't let them Elect representatives To the British Government In retaliation The Americans Started to boycott British goods In 1773 Americans In Massachusetts Dumped a shipload Of British tea Into Boston Harbor This became Known as The Boston Tea Party As punishment The British Imposed laws Known as The Intolerable Acts Including the quartering act Which made Americans Let British soldiers Live in their homes Some of the American colonies Created a declaration Of rights and grievances Which they sent to Britain But the British Just sent soldiers To the colonies To put down Any rebellion This led to the first battles Of the revolution At Lexington And Concord Thank you Ranjit I know it's very hard To give a presentation In front of the entire class Now Would anyone like to offer Ranjit Constructive feedback About his presentation Let's see how Ranjit Presentatinya Dengan nada yang letar Dan diakuan evaluasi Kira-kira Apa tanggapan teman-temannya Melihat presentasi Ranjit For what he might do Differently next time For example Were you all able to hear What Ranjit was saying? Not really He needs to speak louder And face the audience Yes Great suggestion Anyone else? He was reading from his paper So it didn't feel like He was really talking to us You know? Exactly It's important When you're speaking To look up every sentence Or two And make eye contact With someone in the audience Anything else That Ranjit could do To appear More relaxed And feel more confident He could smile more Yes Smiling makes us feel relaxed Oh And make sure Your phone is off Before you speak next time I do have one more suggestion To connect with listeners It's a great idea To use a personal story Or experience As an example Can you try that next time? I think so Yes Next week My presentation will be about The causes and effects of stress We look forward to hearing it Ranjit is first up again today And I look forward to his new presentation Jorge Could you dim the lights Please? Good morning Today I'd like to talk about The causes and effects of stress And how to cope with stress Stress has many causes Including work Or school Life events Changes Or unrealistic expectations Of yourself Some effects of stress Include headaches Trouble sleeping Depression Or lack of concentration I know how hard it can be To deal with stress Last year I started working after school To save for college But I didn't have time To do homework And my grades went down I had trouble sleeping I only ate junk food And I stopped hanging out With my friends Fortunately I was able to talk With a school counselor To manage my stress She suggested that I reduce My hours at my job Eat healthy foods And get some exercise So I literally started Walking home from school And bringing my lunch I also asked my teachers For extra help Now I feel better It's important to recognize When you're stressed And to ask for help Thank you Menarik bukan Bagaimana Lanji Mempresentasikan Berbeda sekali Di awal seperti apa Kemudian di akhirnya Seperti apa Teman-teman semuanya Jadi saya berharap juga Teman-teman Untuk bisa presentasi Ya Inilah Yang membuat alasan Mengapa sebuah presentasi itu Tidak efektif Teman-teman No eyes contact Tidak ada pantak mata Ketika kita membaca Seperti ini Saya akan presentasi Dan kita lampir Yang berbicara adalah Dia tidak ada ke eyes contact Bukan menatap Lawan bicaranya Tapi menatap Text Saya kata teman-teman Pastikan harus menatap Eyes contact Kemudian apa Monotone speech Monotone speech itu Teman-teman semuanya Saya hari ini akan Berbicara presentasi tentang intonasinya datar, monoton kemudian reading notes membaca teks, tidak melihat orang lain kemudian lack of confidence kepercayaan diri yang rendah kepercayaan diri itu bisa dilihat dari solat mata, bagaimana kita memandang orang lain, kemudian gestur tubuh, itu menentukan kepercayaan diri seseorang, ketika dia tubuhnya terlekuk seperti ini ini menunjukkan ketidakpercayaan diri makanya teman-teman, ketika kepercayaan diri harus dilihat dari solat matanya kemudian postur tubuhnya, jangan terlalu seperti ini, sehingga kita kelihatan tidak percaya diri, apalagi sudah suaranya monoton, tidak memandang orang, baca teks, tidak percaya diri, ini satu hal yang menjadi catatan benar sendiri bagaimana cara kita mengimprove meningkatkan terampilan public speaking kita pertama, adanya kita mengetahui tujuan kita presentasi apa apakah menghibur, memberikan informasi, dan sebagainya kita juga harus mengetahui siapa audiens kita apakah dia anak SMA pekerja, pedagang, orang tidak berpedidikan atau siapa kemudian structure ini introduction-nya apa body-nya apa, dan confusion-nya apa ada pengantarnya, opener ada outline-nya, ada body-nya, ada corpus-nya ada penutupnya, sehingga orang mudah memahaminya kemudian apa, ini contoh selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati I had all these stories and ideas, and I wanted to share them with people, but physiologically, I couldn't do it. I had this irrational fear, but the more I wrote, and the more I practiced, the more I wanted to perform. So, on the week of my 30th birthday, I decided I was going to go to this local open mic and put this fear behind me. Well, when I got there, it was packed. There were like 20 people there, and they all looked angry. But, I took a deep breath, and I signed up to play, and I felt pretty good. Pretty good, until about 10 minutes before my turn, when my whole body rebelled, and this wave of anxiety just washed over me. Teman-teman, cuba liat bagaimana ekspresinya, gerak tangannya, gesture tubuhnya, pergerakannya. Ini ya public speaking yang efektif, bagaimana kita menggerakkan seluruh organ kita untuk berbicara. Beberapa tips, teman-teman, kita harus datang lebih awal, kemudian dress up-nya well, jadi dress up-nya yang bagus, jadi tidak kontras mungkin, jadi soal-soal perhatian juga. Kemudian suaranya harus terdengar dan clear, jelas dan clear. Oke, teman-teman, yang kedua, kejadian yang pentingannya, body language. Kalau tadi kita sudah membahas tentang intonasi, tentang ice context, monotone speech, sekarang kita bahas tentang body language. Public-public speaker yang luar biasa, obat, pasti menggunakan body language. Bagaimana kita mengatur body language kita yang baik ketika belakang segini. Kita bisa berjalan ke kiri, ke kanan seperti video yang kita saksikan tadi. Kemudian hand gesture, tangannya tidak diam saja, tapi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kita bisa memainkannya. Kemudian juga smile, semuanya, 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 pasan positif. Jadi ketika orang smile, dia mengingatkan energi yang positif. Ini ice context, ya. Close, ya, ice context. Jadi ice context ini bisa membicarakan juga orang yang bohong juga, ya. Saya ingin kamu melihat saya di atas, Nivan. Di sini. Beritahu saya. Ketika kamu menemukan, Nate menemukan fonda itu? Saya menemukan bahwa Nathan menemukan penelitian, setelah saya berbicara dengan kamu setelah dia dibunuh. Kamu menipu. Kenapa dia bisa tahu bahwa orang ini bohong? Data ice context itu bisa menandakan orang itu berbicara, ngarah, atau berdasarkan fakta. Ini ilmu yang dimiliki oleh FBI atau polisi-polisi untuk mengintegrasi musuh, ya. Jadi ketahuan. Jadi ini rahasia yang disebarkan oleh orang lain. Jadi kita bisa mengetahui di arahnya kemana. Kalau-kalau teman-teman mulai ngamati dengan jelas tadi, lihat surat-suratnya kemana, sendiri katakan lie. Anda bohong. Karena masanya mengarah ke arah. Ayo, cari tahu sendiri. And I know you're lying. Oh, you know it, huh? But you can read my mind, Roman, is that it? No, I'm not. I'm reading your eyes. The eyes can't lie. Didn't you know what I was doing? A quick lesson in lying. See, this is what us real cops do. We study liars. Example, if I ask you a question about something visual, like your favorite color, and your eyes go up and to the left, well, neurophysiology tells us that your eyes go in that direction because you're accessing the visual cortex. Therefore, you're telling the truth. If your eyes go up and right, then you're accessing the creative centers of the brain, and we know you're full of shit. Uh-huh. Now, let's try this again. What's your favorite television show? I'm not going to play your stupid fucking game, okay, Roman? Oh, why, Nibam? You afraid we'll catch you in a lie? When did you find out Nate was investigating the front? After I spoke with you. Ini ada beberapa aturan penting lagi, teman-teman. Jadi, ini tentang konteks mata. Sampai kita akan belajar juga tentang bagaimana body language. Hello, I'm Carmine Gallo, a communications coach. When you speak, you represent a brand, the brand of you. How you talk, walk, and look reflects upon that brand. What does your body language say about you? Does it say that you are authoritative, confident, and competent, or just the opposite? Great business leaders employ three very simple techniques to work a room. Technique number one, maintain eye contact 90% of the time. Look at the person you're speaking to. If you're addressing a small or a large group in a room, break up the room into three parts. For the first part, look at one individual in one part of the room, make a point, direct your gaze to another part of the room, make your point, and then finish off with the rest of the room. Watch Oracle CEO Larry Ellison work a room with his eyes. We're promoting Linux to our other users who are not using Linux now because we really think it's the best system. Best meaning cheapest, fastest, most reliable. Do you see how he makes everyone feel important, Dan included? Now, the second technique is to maintain an open body posture. This simply means you don't put anything in between yourself and the listener. This, for example, is closed. Watch former Hewlett Packard CEO Carly Fiorina maintain an open posture, especially with her hands. In a way that is truly unique. Do you see how effective that is? Now, the third and final technique is to use hand gestures. People will often ask me, Carmine, what do I do with my hands? Do I just hold them in my pocket? No, of course not. Feel free to use your hands. In fact, studies show that complex hand gestures, in other words, using two hands during the course of a conversation, reflects complex thinking. It actually gives us confidence in the speaker. Watch Symantec CEO John Thompson. It's becoming a regulatory alphabet soup. So, remember, maintain eye contact, and open posture, and use those hand gestures. By doing those three simple things, you'll take your presentations to a whole new level. So, I think it's a technique that you can use three simple things to do with body limits. Next contact, then open body posture, and put your hands on your hands on your hands. This is a few tips. So, if you can present yourself, you can drink water, and drink water. Then, drink water, and drink water, and drink water. Maybe too fast, atau terlalu slow. Jangan berbicara terlalu cepat, dan terlalu lambat. Kita harus mengatur tempo-tempo-tempo. Kapan aja berbicara lepas, berbicara lepas. Jadi, berbicara lepas. Dan apa yang membuat dia, sangat mahir dalam presentasi. Teman-teman, kalau lihat, untuk presentasi, dia confidence. Sangat percaya diri. Kelih dari soar mata, senyumannya, tetapannya, gesturnya. Kemudian, lihat. Smile, hand gesture, and karisma. senyumnya, tangannya terbuka dan kan semangat sangat ini buat dia ingat statistik jadi dia tidak banyak tulisan hanya 5 M jadi tidak banyak tulisan-tulisan tapi orang ingat statistik menurut juga apa? pure words, plots of image banyak image-nya interesting stories dia bercerita cerita ini yang buat dia menjadi sangat mahir dalam presentasi oke demikianlah teman-teman semuanya jadi kita harus merencanakan bagaimana itu presentasinya, praktis latihan, literatur, menjadi confidence tetap percaya diri dan execute your fears dan mengeksposinya bersama takut sukses semuanya saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh